Al-Fatihah 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 Tidak ada satu perbuatan pun Walaupun dia itu kecil Kecuali nanti akan Akan dihamparkan Untuknya dua pertanyaan Yang pertama lima nanti akan dicatat Kenapa engkau berbuat ini Jawabannya dicatat Dan bagaimana engkau melakukan itu Nanti akan dicatat Di dalam dewan tadi Kenapa engkau melakukan ini Dan bagaimana caramu melakukan ini Yang pertama pertanyaan tentang keikhlasan Berarti lamnya untuk ya Yaitu untuk siapa Yang kedua Yaitu bagaimana cara engkau menjalankan ini Karena sesungguhnya Allah tidak menerima amalan Kecuali dengan dua itu Realisasi Maka jalan untuk bebas dari pertanyaan pertama Adalah dengan memurnikan keikhlasan Dan jalan untuk bebas dari pertanyaan kedua adalah dengan merealisasikan Caranya adalah Caranya adalah saya ikut nabimu Nabimu melakukan ini dan itu Saya ikut Seperti itu Selesai dari pertolongan Gimana Maksudnya adalah Kitab Sebagian salah berkata Ada dua kalimat yang Generasi terdahulu Dan generasi belakangan Akan ditanya tentangnya Apa yang dulu kalian sembah Apa jawaban kalian kepada para rasul Dia ditanya tentang siapa yang dia sembah Dan ditanya tentang ibadah Bagaimana cara kalian beribadah Ikut rasul atau ikut orang yang lain Ayat-ayat ini memberikan faedah Ditetapkannya sifatul kalam untuk Allah Bahwasannya Allah itu berseru Dan Allah itu juga apa Allah Ta'ala juga munaja Berbisik-bisik Lafat nida seruan Yang dinisbatkan kepada Allah Itu telah datang dalam 7 ayat dari Al-Quran Berbisik-bisik Datang di sekian ayat Di sejumlah ayat Suara yang tinggi Dan kebalikannya adalah Najak Yaitu suara yang khofif Suara yang khofi Yaitu yang lirih Yang pelan-pelan Ini menunjukkan Kalam Allah itu memang Dengan huruf dan dengan saut Ada harfun nida Dan juga ada munajat Ada juga apa Dengan suara Bagaimana memisahkan antara Seruan dengan bisik-bisik Yaitu dengan suara Kalau sekedar kalam nafsani Gak mungkin dipisahkan antara Oh dia sedang berseru tuh Oh itu lihat tuh Wajahnya bergerut-gerut Gak mungkin kita mengatakan seperti itu Itu hanya baru Desiran dalam hati Tidak dikatakan sebagai seruan Suara yang keras Atau suara yang pelan-pelan Yaitu wajahnya begini Menunjukkan dia sedang Suaranya pelan-pelan Gak ada suara sama sekali Gimana dikatakan Ini bisik-bisik Dan itu adalah seruan Ini menunjukkan bahwasannya Kalam Allah Adalah betul-betul Dengan suara Tidak seperti yang dihayalkan oleh Orang-orang yang tidak tahu Tentang Allah Yaitu orang-orang Ash'ariyah Yang hanya membatasi Allah Banyak 20 sifat saja Allah sifatnya banyak sekali Kenapa kalian batasi Bahkan apa Sifat rahmat Gak masuk di dalam Sifat 20 itu Padahal ini termasak Dalil yang paling banyak Tentang masalah apa Tentang sifat rahmat Kata mereka Rahmat itu adalah Rikotul kalab Yaitu Kelembutan hati Sementara Allah Tidak punya hati Gimana kita katakan rahmat Kata mereka Kita katakan rahmat Allah Tidak seperti rahmatnya makhluk Selesai Sementara sekian banyak dalil Satu dalil saja cukup Sementara apa Allah telah mendatangkan Puluhan dalil Tentang sifat Allah Sifat rahmat Ternyata mereka tidak menetapkan Itu di dalam Apa Di dalam sifat 20 mereka Membatasi Allah Ketika mereka mengatakan Rahmat Maksudnya adalah apa Irodatul in'am Keinginan untuk memberikan Pahala dan nikmat Atau Irodatul sawab Keinginan untuk memberikan Pahala Karena mereka sendiri hilaf Sekian banyak dalil Tentang rahmat Gimana kita masukkan Oh kembali ke makna Irodah Kita katakan Kenapa Rahmat itu Tidak boleh untuk Allah Karena makhluk juga Punya sifat rahmat Kita katakan Irodah juga Makhluk punya Irodah Maka harus kamu takwil juga lah Agar tidak sama dengan Makhluk Oh Irodah Allah Tidak sama dengan Irodah Makhluk Kita katakan Demikian gula Yaitu apa Rahmat Allah Tidak sama dengan Rahmat Makhluk Itulah cara Jawaban para ulama Terhadap As'ariyah itu Kemanapun mereka lari Mereka akan Apa Akan dikejar Karena memang Apa Tidak mungkin Orang yang Dia itu Menyelisihi kebenaran Dia punya dalil yang kuat Itu tidak mungkin Ujung-ujungnya Paling dengan Memakai besi aja Yaitu mereka akan Memaksa Memasukkan dalam penjara Dan seterusnya Adapun kalau Hudjah Mereka akan kalah Dengan Dengan apa Dengan Ahlus Sunnah Yang memiliki Hudjah yang kuat Di dalam ayat-ayat tadi Ada penetapan Bahwasannya Allah Itu berfirman Dengan huruf Dan suara Yang sesuai Yang Itu sesuai Dengan layaknya Keagungan Allah Karena tidaklah masuk akal Yaitu seruan Dan bisikan Kecuali Dengan apa Dengan huruf dan suara Sementara Para ulama menamakan Orang-orang as'ariya Itu dengan apa Ashabu Al-ra'yi Mereka adalah Pengagung akal Kenapa mereka menentang Sekian banyak Dengan syubuhat Sekian banyak Sekian banyak Apa itu Sifat Karena mereka mengatakan Ini tidak sesuai dengan akal Kata mereka Akal Memustahilkan itu Maka kita katakan Bahkan Mustahil Suara Kalam Tanpa adanya suara Demikian pula Bisikan dan Seruan Tanpa ada suara Itu mustahil Sesuai Menurut akal Dan telah Istafadot Yaitu tersebar Sangat banyak Bukan hanya sedikit Banyak sekali Asar-asar Dari Nabi Dan juga dari Sahabat dan Tabi'in dan Para a'imat Sunnah setelah mereka Yang menyebutkan ini Allah itu telah Berseru Kepada Kalim dia Yaitu Nabi Musa Dan sebelumnya Dua ayah kita itu Telah mendengar Seruan di dalam surga Nabi Adhan dan Hawa Dan telah datang Nidak di dalam Sembilan ayat Sebagai sifat Untuk Allah Maka rujuklah Ke ayat-ayat Tadi dari Al-Quran Buka disitu Jangan membuka Di kita Apa itu Ikhwanus Sofa Punya ahli filsafat Atau Syifa Punya Ibnu Ibnu Sina Maka akan rusak Bukan dapat Syifa Apakah Sohih Apakah sehat Di dalam akal Dan di dalam penukilan Seruan Yang tidak didengar Untuk kita Dengan kedua telinga Tentunya tidak Sohih Atakah justru Telah bersepakat Para ulama Dan orang-orang Yang berakal Dari kalangan Ahli lisan Yaitu ahli bahasa ini Dan setiap orang Yang memiliki bahasa Bukan hanya Dalam bahasa Arab Bahasa Sesungguhnya Seruan Itu adalah Suara yang keras Dan kebalikannya Itu adalah Apa Adalah Najak Yaitu bisik-bisik Dan dua-duanya Adalah dengan suara Tayyip Ilahuna Wallahu Adalah